Pada hari Raya Idul Adha, 1.441 Hijriah tidak ada larangan mudik bagi masyarakat yang akan berlebaran bersama keluarga di kampung halamannya. Meski demikian, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menuju New Normal tetap lakukan pengawasan. Terutama, pergerakan penumpang di jumlah terminal baik darat maupun udara, mengingat masih berlangsungnya pandemi COVID-19 atau virus corona. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Fahrial Adiputra mengatakan, menjelang lembaran di Raya Idul Adha tidak ada pergerakan yang begitu banyak dari penumpang dan masih dalam kondisi wajar. Namun, untuk angkutan bus tetap dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan dengan prosedur protokol kesehatan, di mana setiap kendaraan harus menyiapkan hand sanitizer, jaga jarak, dan penumpang harus menggunakan masker. Namun, angkutan tetap seperti tahun-tahun kemarin, kita evaluasi mereka untuk meningkatkan pelayanan dengan prosedur protokol kesehatan. Setiap kendaraan itu harus menyiapkan hand sanitizer.